Tanggapan dari orang-orang ya positif ya Pujian itu positif Jadi aku menerimanya juga Senang hati Tapi juga Pasti ada aja yang kayak Oh ini dikenalnya cuma karena ini Padahal bapaknya Hai guys, welcome back di Bukan Bincang Biasa Bersama aku, Nadia Laidrus Dan di episode kali ini, aku bersama dengan Taraaa Hai Tia Gimana nih kabarnya Tia Septyana? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik Guys, oh my god aku tuh Tidak menyangka gitu Tidak menyangka Karena Tia itu secantik ini Waduh enggak Tapi anyway Kalian tuh sebenarnya tahu nggak Tia ini adalah anaknya dari seorang legend Ya kalau umur-umur gue nggak mungkin nggak tahu sih gitu Dari legend-legend Lenong berarti ya Legend Lenong Ya itu Bang Mandra Bahkan sampai Manggil aja itu tuh masih Bang gitu Karena kan dulu gue pas nonton beliau masih muda gitu kan Iya Nonton sidul ya? Nonton banget lah itu Childhood banget tau nggak sih Sidul anak Betawi itu Karena dulu aku suka banget tuh nonton ayah dan om berarti dong Om Om Rano Karno Oh iya Iya nggak? Om Rano Iya aku nyebutnya Om Rano 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 itu kamu singkat? Enggak Eh Rano Karno Ini Rano Karno Gua gini aja Rono Karno Rano Karno ya Rano Karno Berarti itu kan kakaknya Bang Mandra kan? Atau adeknya? Siapa? Rano Karno Enggak itu temen Temen? Aku kira gak kakak beradek? Enggak Adeknya Om Rano itu Suti Karno yang jadi Atun Oh iya Gitu Ya ampun Jadul banget ya Iya Tauan deh umur gue berapa Jadi thank you banget ya kamu udah mau mampir nih ke Bukan Bidang Biasa Terus setelah kamu tuh banyak muncul di media sosial gitu ya Dan dikenal sebagai anaknya Bang Mandra Gimana sih tanggapan orang-orang gitu tentang kamu? Sejauh ini sih tanggapan dari orang-orang ya positif ya Kepujian itu positif Jadi aku menerimanya juga senang hati Tapi juga pasti ada aja yang kayak Oh ini dikenalnya cuma karena ini padahal bapaknya ya public figure Karena actingnya Tapi anaknya dikenalnya cuma karena cantik aja Kayak gitu-gitu pasti ada aja Cuman yaudah buat lucu-lucuan aja sih Buat lucu-lucuan Tapi sekarang kesibukan kamu sendiri ini apa? Aku kuliah semester akhir jurusan ilmu komunikasi Oh oke Pengen gak nerusin apa ya jejak gitu jejak ayah Kebetulan emang aku gak tau sih ya ini aku lagi masih-masih mencari jati diri Kayak aku tuh waktu TK SD itu aku hobi melukis Apa sih katanya juga kayak gitu Aku gak tau kenapa mata pelajaran itu aku paling suka emang SBK Kak SBK itu seni budaya Seni budaya jadi kayak pelajaran seni budaya kan pasti yaudah gambar Terus juga ada acting ya teater kayak drama-drama musikal kayak gitu Dan aku tuh suka banget Jadi dulu tuh waktu SD SD SMP kayak kayak pengen jadi pelukis Terus juga berubah lagi Jadi pernah kepikiran jadi psikolog lah Karena suka dengerin Kayaknya menarik nih tentang fisikis orang Belajar tentang fisikis orang Belajar tentang fisikis orang Karakter orang Apalagi tuh aku anaknya suka dengerin temen cerita kayak gitu gitu Cuman Akhirnya berubah lagi Pas lagi ada pelajaran drama Drama musikal gitu di mata pelajaran seni budaya Baru aku kayak ini kok seru ya gitu Belajar kayak karakter orang Kita masuk apa ya Ngedalamin peran di luar karakter kita itu kayak seru banget Nah aku kayak kepikiran Apa Mungkin ya gitu mau nerusin jejak ayah gitu Jadi kepikiran ya Buat nerusin jejak ayah Ya lah dulu ayahmu so legend banget gitu Dan mungkin Karena dulu kamu ngeliat kan Biasanya kan anak tuh ngikutin apa yang orang tuanya lakuin gitu ya Mungkin waktu kecil kamu sering ngeliat papa gitu kan Jadi kayak tertarik gitu Tertarik Betul-betul Tapi ada gak sih komentar-komentar negatif gitu yang Maksudnya yang kayak ngebully kamu gitu selain tadi Enggak sih sejauh ini alhamdulillah enggak palingan ya Yang tadi aja kayak gitu Cuman tuh juga palingan cuma satu banding berapa Iya Sisanya positif ya Positif semua alhamdulillah Nah tapi ayah sendiri pernah gak sih nge-push kamu Ayo dong Tia gitu Atau terserah Tia mau ngapain Hmm Papa aku itu orangnya terserah anak Jadi kayak anak mau di bidang apapun itu Orang tua aku tuh alhamdulillah support aja Padahal aku kan kayak suka denger dari teman-teman aku tuh Orang tuanya ngeharusin anaknya di jurusan ini Harus nerusin orang tuanya lah atau apa Untungnya aku dan adik-adik aku gak ada beban kesitu sih Alhamdulillahnya Tapi karena papa mungkin melihat apa ya Anaknya aku yang satu ini mungkin kayak Ini kayaknya Potential Mungkin ya suka sama kayak apa yang di bidang Papa aku jalanin Jadi kayak boleh-boleh cuman udah fokus kelarin kuliahnya aja dulu Kayak gitu-gitu Oke iya sih tapi karena memang sayang banget gak sih Karena apa ya Dengar fame kamu tadi sebagai anaknya seorang legend itu Bisa jadi itu akan jadi jalan yang lebih mudah gitu buat kamu Amin 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 Iya kan Tapi sebenernya aku tuh pernah ikut casting Oh gitu Apa ya Cuman aku gak mau pake privilege papa aku Oh gitu Karena aku pengen dilihat aku pengen diterima atau enggaknya Emang karena skill aku gitu Jadi sebenernya lebih mudah memang kalo pake privilege nah orang tua gitu kan Tinggal Yaudah nih anaknya ini tinggal tolong dimasukin Ya kan Cuman Aku pengen Pengen apa ya Pengen tau kapasitas aku juga Iya Ya supaya ada evaluasi kalo seandainya gak diterima atau apa Sebenernya juga kalo seandainya diterima juga tetap ada evaluasi terus sih Cuman pada saat itu Sempet aku kayak kecewa Waktu aku lagi casting Aku diterima Kak sebenernya Cuman Aku ditanya jumlah followersnya berapa gitu Really? Sumpah Aku ditanya Ini casting untuk apa nih? Film Film layar lebar Oh film layar lebar Aku Aku pengen ngomong tapi ada filmnya udah tayang cuman gitu Oke oke Cuman kayak Diperaninnya pada saat itu sama yang lagi famous juga Cowok nih? Cewek Diperaninnya sama yang lagi famous juga yang lagi viral Terus Aku kayak ngerasa Oh berarti kalo misalkan Masuk ke dunia peran itu Emang harus terkenal ya? Kayak Sampai ditanya jumlah followers berapa Berarti Terus ngapain kemarin aku ikut casting kalo misalkan Ditanya jumlah followersnya Jadi kayak Ya kalo dimulai followers segini kayaknya gak bisa deh Blblblblblbl Ini languit gitu? Iya iya Terus bukan apa-apa ya maaf banget Tapi Kita kan pengennya ada masanya blblblbl Kayak yang kenal kamu atau apa Aku kayak Oh iya gak apa Oh my god Kayak Dan si cewek yang kamu mau dipasangin itu dia Followersnya banyak? Banyak banget Banyak banget emang lagi viral pada saat itu Viral karena dia memang jago acting atau karena Apa kayak gitu? Ada Karena viral aja bukan karena Karena sensasi gitu? Gak tau mungkin emang Emang jalannya dia juga sih Iya 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 Wow zaman sekarang ya say Ditanya lu sosmed? Betul Followersnya berapa? Followersnya berapa? Ya mudah-mudahan itu juga jadi evaluasi ya Iya Bidang hiburan supaya Bisa memilah-milah antara skill dan famous gitu ya Iya betul Karena kan ya bisa aja lu famous Kalau gue emang cari sensasi juga Followers meroket gitu Makanya gak Tapi gak apa ya Jadi gak aneh ya kan Kalau misalkan pada pengen ngejar viral Iya Or famous Karena emang Kalau udah viral tuh Yaudah semuanya Kayak media kayak gitu itu ngikut Malah Sebenernya kalau menurut aku Viral famous dengan sesuatu yang positif Itu sangat di-appreciate gitu ya Iya betul-betul Aku paling gak suka kalau orang viral famous drama Sensasi kayak Betul-betul banget Betul banget Tapi lagi-lagi pilihan ya kan Pilihan ya Cuman kalau untuk kakak atau aku pribadi kayaknya enggak Iya sih Mendingan kita update diri Ya kita dikenal baik sama orang Betul-betul Bener sih Nah tapi berarti sekarang ini kamu sibuk selain kuliah apa nih? Kebetulan kan orang tua lagi buka usaha makan di rumah Jadi aku kalau lagi senggang Paling ya jaga aja Jaga tempat makan di rumah Karena kan juga di rumah jadi enak aja gitu Gak kemana-mana Apa tuh makanannya? Namanya Dapur Ngacir Oh Dapur Ngacir lucu banget lagi Namanya Dapur Ngacir itu papa yang ngasih nama Tapi beneran jadi ngacir kak Jadi kayak oh banyak alhamdulillah Iya alhamdulillah Antusias dari masyarakat luar biasa Kepikirnya oh pasti di rumah sering lawak kayak Iya lagi Tapi sebenernya enggak Papa tuh orangnya lumayan serius malah sebenernya Cuman orang tuh kalau ngelihat papa marah Yang sebenernya marah tapi malah dikira bercanda Orang lain tuh Iya orang lain Jadi kayak waktu itu tuh Sempet aku lagi jalan ke mall Terus ada sapam pengen foto Mungkin mood papa lagi kurang bagus juga pas saat itu Terus juga orangnya kayak SKST gitu main ngerangkul gitu Oh bang terus lu gitu Apa sih lu yang kayak gitu tuh papa aku? Iya 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 Terus udah gitu Oh bang ini Padahal marah Cuman dikiranya bercanda Oh iya sih Karena kan emang karakter di sidulnya kan emang marah kan ya Dukang marah-marah Kayak gitu Tapi itu yang buat Apa ya yang penonton jadi Anggep hal konyol Kayak misalkan situasinya Apa namanya Dia diusilin lah sama atau dikucilin sama ayahnya Sama siapa Gitu-gitu Tapi itu jadi buat bahan ketawa Makanya orang ngertinya Oh ini lagi bercanda kali ya Ini lagi ngelawak kali ya Padahal marah beneran Padahal marah beneran ya Dengan bahasa betawinya itu Iya Tapi kamu Aku pengen tau deh Maksudnya pada saat papa itu ada titik kefamous-an gitu ya Kamu kan berarti masih SD tuh berarti Iya Apa itu pengalaman yang pernah kamu rasain tuh? Mungkin Ya balik lagi privilege Karena bedanya Orang Sebelum mengetahui aku anak beliau Sama sesudah mengetahui aku anak papa gitu Jadi kayak ini aku bener-bener ngerasa Beda banget ya gitu Iya sih bener sih Apalagi pas dulu tenar-tenarnya gak sih kayak Wah bagaimana Suka diajak foto juga gak kamu? Sebenernya baru-baru sekarang ini aja Kalo misalkan lagi sebelumnya tuh Kalo lagi di luar Aku malah yang nawarin Aku sini aku fotoin gitu Iya Malah kamu yang Oh kamu jadi tukang foto ya Iya Aku jadi tukang foto Kalo misalkan mau foto sama apa Sini aku yang fotoin Oh my god Tapi ya Tadi aku bilang ya Kamu tuh udah sangat punya modal Kamu cantik Iya kan Kamu juga punya Apa ya Mungkin sebagian ilmu yang diturunkan sama papa Sayang lah Kalo gak di Gak di eksplor gitu kan Semoga nanti ada jalannya Asik Amin Oke Nah Sekarang tuh kan udah banyak ya Komedian-komedian yang Ya yang baru gitu kan Menurut kamu tuh gimana sih Bedanya komedian zaman dulu Mungkin zaman papa dan yang zaman sekarang ini Komedian kayak Apa ya Menurut aku Stand up juga itu kan termasuk Kayak komedi zaman sekarang ya Dengan Apa ya Cara yang beda banget Iya Kalo dulu mungkin aku ngeliatnya Komedian-komedian itu Kayak dari sitkom Kayak ceritanya situasi komedi gitu Iya Dari cerita naskah kayak gitu-gitu Mungkin kalo sekarang Kayak open mix stand up kayak gitu-gitu Kan juga udah beda banget Tapi sama-sama tujuannya menghibur Kalo papa aku pribadi tuh sebenernya Aku menurut aku ya itu bukan pelawak loh menurut aku Oh gitu Tapi aktor Yang meranin Ya sitkom itu tadi Yang komedi-komedi Yang Bagian-bagian lucu-lucunya Tapi sebenernya Ya Masuknya sih ke aktor sih Kayak film gitu-gitu Lebih ke aktor ya Maksudnya beda sih ya Sama Sama pelawak Kalo pelawak kan Ada Omanre Ada Kayak kita Sule Atau siapa Iya-iya Itu juga angkatan papah ya Lebih junior ya Iya Kayaknya Apa Kayaknya ini Beda-beda Beda ya Beda generasi ya Beda generasi sepertinya Oke Ya karena kan Pasti beda banget ya Kalo aku ngeliat banget lah dulu jaman kecil ya Nonton sidul Apa Kopi Apa Warkop Warkop Gitu kan Kayak Dulu Lawakan kita receh ya Dulu kita nonton itu ketawa loh Ngakak lagi ya kan Betul-betul Ben Kalo anak sekarang disuguin sama yang Dulu-dulu lawakan dulu Juga belum tentu masuk tapi ya Iya-iya Kayak Tapi orang dulu juga ngeliat yang lawakan sekarang kayak Ini apa katanya sih Kata papah kayak gitu biasanya Ini apa katanya sih Ya lu gak paham ya Maksudnya ini dimana lucunya gitu ya Mungkin beda aja Beda selera humor gitu Bener-bener Udah gitu juga kan kadang pembawaannya Kalo yang zaman sekarang Dia juga ngambil tren-tren sekarang kan Iya betul Iya-iya Tapi Dulu itu Aku tuh gak ngerti deh Lenong Kenapa disebut Lenong gitu Sebenernya ini pembahasannya Ini juga ya berat juga ya Sebenernya papah aku kayaknya yang lebih Lebih paham ya Lebih paham kayak Lenong itu apa Yang aku tahu tuh topeng sama Lenong sebenernya Beda Yang aku tahu Cuma papah kayaknya yang lebih Lebih paham ya Lebih paham kayak dari musiknya Lenong itu apa Topeng itu apa Oh gitu Ya lebih lagi gue gak paham gitu Tapi anyway Berarti papah itu masuknya Lenong Iya Pernah di Lenong, pernah di Topeng Pernah di Lenong, pernah di Topeng Pernah di Lenong, pernah di Topeng Oh Nah kamu berminat gak sih Masuk ke dalam dunia yang seperti itu Tenor Eh tenor lagi kan Tenong, Topeng Topeng dan Lenong itu Kalau untuk belajar ya Kenapa enggak Mau nyoba-nyoba juga Kayak biar tahu Oh ini bedanya Lenong, bedanya Topeng Terus juga Kalau teater itu apa Iya Karena kalau misalnya sama Karena itu pasti jauh banget lah ya Sama acting-acting yang Mungkin ada dalam bayangan aku Seperti sinetron Or FTV Itu kan jauh banget ya Jauh-jauh Yang penting cakep aja Kalau disitu Iya Yang penting good looking Kalau di sinetron Yang penting good looking Terus Terus Jadi apa nih Kamu itu ada rencana apa untuk ke depannya Mungkin satu-satu kali ya Kak Aku pengen selesaiin kuliah aku dulu Terus juga Papa juga nawarin kalau masih pengen S2 boleh Cuman aku kayaknya pengennya jeda dulu kali ya Jeda ya Istirahat dulu Terus juga Ya Masih mencari jati diri sih Masih mencari jati diri Kayak mau kemana gitu Lagi pengen nyoba-nyoba dulu ya Masih mau nyoba-nyoba Masih banyak yang pengen Pengen belajar ini Dia pengen belajar itu deh Iya cuman Ya itu tadi ya dunia entertain sekarang udah beda banget Kalau zaman dulu ya Tapi kamu pernah tahu nggak Gimana sejarahnya Papa itu bisa menjadi seorang Bang Mandra gitu Yang aku tahu Papa ya berawal dari Lenong itu tadi Baru Mungkin ada beberapa orang yang kenal Coba deh masuk ini Maksudnya film Tapi sebenarnya orang kan ngeliat Papa tuh Taunya di sidul aja ya Kebanyakan orang taunya Sebenarnya sebelumnya tuh Ada banyak sebenarnya Ada film-film yang lain juga Sebelum jadi Lenong itu Beliau ngapain kerjaannya? Sebenarnya dari turun-temurun kali ya Kak Orang tua Papa sendiri tuh juga Masih berkutat di bidang itu Seni kayak gitu tadi Jadi kayak turun-temurun Kayak misalkan di Lenong atau Topeng di bagian musiknya Tapi kebetulan ngkong aku, kakek aku, papanya papa itu Almarhum jadi dalang Wayang Iya dalang wayang Oh Karena aku tuh mikir gini loh Kalau jaman sekarang itu orang itu sudah punya mindset Bedanya ya Ini aku gak tau Correct me if I'm wrong gitu Kalau orang sekarang itu Ketika dia itu mau memasuki dunia seni peran Mereka itu udah punya mindset duluan Gue mau famous Gue mau punya banyak followers Gue mau dapat banyak duit gitu kan Entah itu dari endorse atau dari job mereka berperan itu Bukan karena mereka menyukai Iya betul Iya kan Jadi passionnya itu hadir di akhir gitu kan Betul Kalau misalnya orang jaman dulu itu Mereka Bahkan yang aku tau tuh Basicnya tuh udah antah berantah lah ngerti gak Jadi kayak Entah itu penjahit lah misalnya Entah itu apa Tapi mereka menyukai dunia seni peran Dan mereka terjun di situ gitu Iya kan Betul banget Betul banget Makanya tadi banyak juga yang kayak di industri perfilman Kayak peran gitu juga Memang gak bisa dipungkirin ya Sekarang nyarinya yang famous Nyarinya yang viral Iya Jadi kayak Dari medianya itu sendiri sih yang Mancing masyarakat kayak Yaudah deh gue pengen viral Jadi kayak gak peduli Mau karena sensasi lah atau apa Yang penting viral dulu deh Tapi ya kalo apa-apa-apa aku Yang cepet Yang prosesnya cepet itu ya cepet juga turunnya Betul Jadi kayak gak apa-apa Pelan-pelan Yang penting Lo bisa belajar dari proses Kata apa-apa aku kayak gitu Itu aku setuju banget sih Segala sesuatu yang lo bikin itu cepet naik Ya dia kurvanya juga akan cepet turun Mendingan lo naik perlahan Dan lo bisa stabil di situ Betul Iya kan Jadi ya itu tadi yang aku bilang kayak Sometime sayang aja gitu Kalo misalnya Suatu karya itu Akhirnya diperanin Cuman karena dia menang good looking Iya kan Atau menang followers Kalo followers 10M gitu kan Tapi zong gitu kan Ah cerita bagus-bagus Project lu mahal-mahal gitu Gak beli modal Bener Tapi kan penonton juga bisa menilai Skill acting Oh ini cuman karena viral atau apa Iya Iya kita sebagai penikmat begitu Oh iya Terus kalo sekarang papa Apa kesibukannya Apakah masih menggeluti dunia entertain atau gak Masih Masih shooting Lagi Lagi ada shooting Sinetron Sidu lagi Kayaknya Oh iya Oh my god Terus juga kemarin kan baru selesai yang Melayar lebar Mumun Oh iya Mumun Iya Terus sekarang sambil Apa ya Kalo lagi senggang dari shooting Sinetron Itu ya sibuk di ini Fokusin di usaha makan tadi yang di rumah Iya iya Tapi memang aku liat Bang Mandra itu Tidak pernah keluar dari karakter Ya yang memang itu beliau miliki Iya betul Iya kan Iya bener-bener Coba kalo misalnya aktor yang lain kan Ya memang dia akan sesuai dengan karakter Peran yang dia dapet Misalnya dia jadi jahat Atau dia jadi baik Atau dia jadi apa Kalo Bang Mandra ini gak ya udah begitu aja Udah karakternya Karakternya begitu Mungkin disesuaiin sama visual juga kali kak Ini kayaknya visualnya cocoknya sama yang karakternya apa gitu kan Ada yang kalo Peran Ini kayaknya muka-muka protagonis nih Muka-muka antagonis Gitu-gitu Karena udah dikenal juga dari jaman dulu emang Lawak gitu ya Iya bener-bener Oke jadi sekarang lagi itu ya Lagi Masih tetep shooting lah ya Sayang banget emang kalo gak dilanjutin Iya Anyway Tia kamu ada gak pesen-pesen untuk netizen mungkin yang selama ini Ngasih feedback ke kamu Positif atau negatif Iya aku pastinya mau makasih banget Responnya Alhamdulillah sejauh ini Banyak banget yang positif Terus juga Yang pastinya Aku Aku Apa ya Aku berharap Dengan respon atau antusias Yang positif dari Temen-temen luar sana itu Ya itu jadi peluang mungkin buat aku Aku berharap kayak gitu Peluang Terus juga Yang pastinya Aku belajar untuk mengontrol diri Untuk gak Apa ya Gak cepet ngerasa puas Aku pengen banyak belajar juga Jadi mungkin kalo temen ada Saran atau apa Itu aku bener-bener pake banget sih Pokoknya next kita harus nunggu Tia melanjutkan jejak papahnya Amin Anyway Tia thank you so much atas bincangnya hari ini Pokoknya semoga kamu sukses terus Amin Sehat terus Amin Guys thank you so much nih Buat yang udah nonton Bukan bincang biasa episode kali ini Jangan lupa untuk selalu tonton terus Bukan bincang biasa bersama aku Nadia Alaidrus Dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, and subscribe And see you dadah